Serangan darat besar-besaran Israel ke Gaza disebut akan dimulai pekan depan Lantaran masih harus menunggu Amerika Serikat memperkuat pangkalan Sebelumnya Israel dilaporkan setuju untuk menunda rencana invasi darat besar-besaran ke Gaza Atas permintaan Amerika Serikat Penundaan invasi darat Israel ke Gaza itu untuk memberi waktu bagi Amerika Serikat Memperkuat pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah dengan banyak pertahanan udara Seiring masifnya bombardemen Israel ke Gaza Sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah Memang kian sering mendapatkan serangan Laporan Wall Street Journal atau WSC pada Rabu 25 Oktober Mengindikasikan jika serangan darat Israel kemungkinan akan berlangsung masuk Gaza mulai pekan depan Hal itu dikatakan oleh pejabat Amerika Serikat dan Israel yang tidak disebutkan namanya kepada surat kabar tersebut Ia mengatakan bahwa Washington telah membujuk Jerusalem Barat untuk menunda operasi yang direncanakan sampai akhir pekan ini saja Sementara itu Pentagon dilaporkan telah berusaha keras untuk mengerahkan selusin sistem pertahanan udara ke beberapa pangkalan Seperti pangkalan-pangkalan di Arab Saudi, UAE, Kuwait, Irak, Jordania, dan Syria Para pejabat Israel menyebut bahwa upaya diplomatik itu untuk membebaskan Sandra yang masih ditahan oleh Hamas Serta penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza Dua faktor itulah yang juga disebut menjadi faktor dalam keputusan menunda serangan darat tersebut Di satu sisi pangkalan militer Amerika Serikat makin sering diserang milisi Diketahui serangan drone dan roket telah menargetkan pasukan Amerika Setidaknya 10 kali di Irak dan 3 kali di Syria selama 7 hari terakhir Komando pusat Amerika Serikat awalnya melaporkan tidak ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan itu Namun pada hari Selasa pihaknya mengatakan kepada sumber bahwa serangan pesawat tak berawak pada tanggal 18 Oktober itu Di pos terdepan Altan di Syria menyebabkan cedera ringan pada 20 tentara mereka Beberapa milisi yang sebelumnya tidak dikenal telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut Amerika Serikat menuduh Iran dan korps garda revolusi Islamnya mendukung para militan Namun tidak memberikan bukti apapun mengenai keterlibatan Iran Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan kelompok Palestina Pada tanggal 7 Oktober lalu yang mengakibatkan kematian sekitar 1.400 warga Israel dan 200 lainnya ditawan Pemerintah di Yerusalem Barat telah berjanji untuk membubarkan Hamas dan selamanya mengubah wajah Gaza Atas niatan itu Israel melancarkan serangan artileri berat dan udara terhadap wilayah tersebut sebagai persiapan untuk invasi darat Amerika Serikat telah mendukung rencana perang Israel dan menjanjikan bantuan militer miliaran dolar Pentagon juga telah mengerahkan dua kelompok menyerang kapal induk dan pasukan ekspedisi marinir ke Mediterania Timur Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia